KAPOL RESTAMANOKUARI KOMBESPOL RIVADIN BENI SIMANG UNSONG mengungkapkan, satu dari dua pengedar sabu seberat 106,5 gram yang ditangkap pihaknya pada Sabtu, 4 November 2023, berstatus pegawai negeri. Dua pelaku yang kami amankan yakni, AG dan F. Keduanya bersaudara. AG karyawan swasta dan F. pegawai negeri, ungkap KOMBESPOL RIVADIN BENI SIMANG UNSONG saat memberikan keterangan pers di MAPOL RESTAMANOKUARI, Rabu, 15 November 2023. Menurut SIMANG UNSONG, F. merupakan pegawai negeri dari luar Papua Barat. AG dan F. telah beroperasi selama satu tahun dalam peredaran sabu di Manokuari. Lanjut SIMANG UNSONG, salah satu pelaku dipastikan sebagai pengedar dan satunya berstatus turut serta sebagai pengedar. Maka kami masih dalami sejauh mana keterlibatannya, katanya. KOMBESRB SIMANG UNSONG pun memuji anggotanya lantaran mengungkap kasus sabu tersebut. Ini tangkapan terbesarlah untuk narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Papua Barat, ungkasnya. Sebelumnya, Kepolisian Resor Kota atau Polresta Manokwari mengungkap dua tersangka pengedar sabu. Dua tersangka dikenalkan sebagai RA alias AG, dan WF alias F. Kapolresta Manokwari, KOMBESRI FADIN BENI SIMANG UNSONG, yang memimpin pengungkapan menyatakan masing-masing tersangka berperan sebagai pengedar sabu dan satu lainnya turut serta mengedarkan. Kebetulan kedua pelaku adalah saudara, ujar KOMBESRB SIMANG UNSONG. Dari kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti seberat 106,5 gram dalam bentuk paketan. Barang bukti itu diamankan dari dua lokasi berbeda. Terbanyak, barang bukti didapatkan dari rumah pelaku. Nilai transaksi penjualan sabu itu diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sabu itu, ucapnya, dipastikan didatangkan dari luar daerah Papua. Adapun kedua pelaku diamankan Satuan Resor Senarkoba Polresta Manokwari di Jalan Pertanian Manokwari pada Sabtu, 4 November 2023, dua pekan lalu.